Intro Ya lu kan tau gue kayak gimana? Gue orangnya susah deket sama cowok Ya iya sih cuman Lu mau Jonas terus Ya pasti gue ga mau Jonas terus sih Pasti gue juga pengen Apa namanya punya pacar Kayak lu sama Erdo Gue masih takut kejadian dulu terulang lagi Soalnya kan lu tau Dulu gue ditigain sama Itu cowok Pasti ada yang ngeregetin lu kan Ya satu dua orang lah Ya ada sih tapi gue biasa aja sama dia Beneran? Kalo Aldi gimana? Kalo Aldi gimana? Kalo jauh Ku jelajahin Menatap mendengar Dan merasa Kalo Teri kayaknya semangat banget mempromosikan Aldi Dia emang care banget sama Aldi Iya Memang Aldi kayak gimana? Dia tuh baik banget Terus dia care sama orang Gantengnya sih juga dia ganteng Ya lumayan deh Mau ya? Ya? Engga deh kayaknya engga deh Gua Gimana ya? Ya udah deh Tapi ini cuma karena demi lu ya Gua mau deket sama dia Baru deket aja tapi gue belum pasti Bisa sama dia bang Bener ya? Bener janji Iya janji Dia pengen berusaha untuk Dia deket dulu sama Aldi ya Lumayan ada Lampu hijau gitu Lalu secerca harapan yang timbul Dalam kedua pasangan Ya betul Dah akhirnya hubungan antara persahabatan itu udah selesai Udah baik Dere pun balik ke Dorosambang Aku boleh minta tanah kak Oh betul Bikinin suit moment dong Suit moment? Maksudnya? Biar si Aldi bisa denger Cika Sebenernya Gak segampang itu sih ya? Iya gak segampang itu Jadi dari kalo misalnya kita mau bikinin suit moment Pertama-tama kita harus Ya bener-bener cari tau dan kepoin dulu semuanya Gak bisa langsung kita buatin Terus ya gak segampang itu Kita gak bisa segampang itu Setelah kita tau kepribadian dia Ya setelah kita tau ya Pokoknya setelah kita kepoin lah Gak bisa langsung Bang Billy juga disini sama Alora Pengen tau dulu sosok Aldi itu seperti apa Karena kan kita baru kenal juga ya Dorothy Kita harus liat dulu bukti-buktinya Kalo memang bener Cika juga ada ketertarikan sama Aldi Tapi kalo Aldi kan kalo kita denger waktu itu kita kepoin Dia emang suka sama Cika Yaudah deh kalo kayak gitu gak apa-apa Memang nanti kita akan bantuin kamu untuk bikinin suit moment Cuman gak bisa besok Paling ya setelah kita kepoin lah ya Makanya besok kita kepoin dulu nih Udah deh ya Udah Udah Oke Dara Sisir Dara sama Bang Billy menutup dulu misi hari ini Dan besok kita akan kepoin lagi Aldi Nah keesokan harinya Dara, Bang Billy dan juga Terry Jadi kita ketemu nih sama Aldi Kita tuh harus ketemu sama Aldi Kita harus kasih informasi ke Aldi Kalo Cika ini sebenernya punya ada rasa juga sama Aldi Nah Aldi disini kan kebetulan lo gak tau nih Dan gue pengen kasih informasi kalo dari ini udah baikan sama Cika Dan Cika itu kayaknya udah mau ngerespon lo Udah ada lampu hijau dari Cika buat lo Dan kayak ada secercah harapan yang timbul nih buat lo Nah Tapi Aldi lo tutup ini kan Tutup semangat untuk mau ngejar cinta Cika kan Iya Kira-kira Cika lagi ada dimana ya Dan disitu pun Bang Billy nyuruh Tere untuk nelfon Cika Kira-kira Cika berada dimana Tere pun nelfon Cika Dan ternyata Cika itu lagi ada di Taman Kampus Ya udah langsung aja kita menuju ke Taman Kampus Gua pengen nyari Cika Nah katanya Cika itu ada di Taman belakang Taman belakang Nah itu yang Bang gua bilang ada disini Bang orang Mana yang orang Ah Cik Sini kamu lihat Yaudah sekarang lu samperin agak sedikit deketin Cika Gua bawa kamera Nanti lu sambungin bluetoothnya biar gua bisa denger sama Aldora Dan gua biar tau nih dari sini seperti apa Nudin Oke Yaudah lah langsung aja Pas banget Aldi Cika lagi sendirian Langsung lah lu deketin Cika Akhirnya Aldi pun nyamperin Cika Hai Eh Dik Lagi ngapain? Lu lagi ngapain? Lu lagi ngapain kubes nih Kubes apaan ya? Buat presentasi besok Oh Cukup banget ya Hmm Ganggu kali ya tuh Ya udah udah caput ya Lu ganggu nih kayaknya Gak usah Dik Sini aja gak apa-apa kok Gak apa-apa nih Kan kemarin pas si Aldi nyamperin si Cika, Cika cuek Sekarang pas Aldinya mau pergi Ditahan sama Cika Bagus Jika itu kayak ngasih lampu hijau terhadap hari Bener 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 Cika kayaknya mau main popo gak ada di kampus sih Emang kak, dia tuh banyak banget temennya Oh Berarti Cika itu gak cutik Dia tuh low profile-nya dong Low profile Bener Kau sama temen-temannya sih humble banget Lu mau kemana? Luar deh aku mau pulang Lu mau pulang? Ya udah deh ya Tolong ya buat Henny Ya udah Emang kemarin ada acara apaan sih? Kemarin ada acara ulang tahun gitu Terus? Lu? Sebenernya gue gak Gak ada menung datang ke ulang tahun gitu sih Menurut gue gak penting sih Ulang tahun kayak gitu Ya jangan gitu lah Gak enak itu kan temen lu Tapi emang cewek tuh emang harus basa-basi kayak gitu Ya iya Kalo misalnya enggak Lu cewek lu tau sendiri lah gimana Oke oke lah gitu Serah mau ada Kok cipaten langsung berubah 180 derajat sih bang? Ya berarti orang itu munafik dong basa-basi Kalo Bang Bilmo kalo gak suka sama orang gak suka Lu bisa-bisanya munafik di depan temen-temen lu Tapi ya udahlah Dora gak mau berpikiran negatif tentang Cika Eh Di Apa? Diin dah, lu lapan Kode nih Makan Boleh sih Gak mau Enggak gue mau Yang ringan-ringan aja sih dengar ya Tapi gak Gue cari ini Iya gak kok Satu aja kak Gak ada Gak ada Gak ada Aldi ini udah memanfaatkan momen ini Dor Ketika Cika lapor sama Haus Pekak kak Iya bener Si Aldi langsung beliin tuh Kayak dia langsung cabut tuh Dia beli makanan tuh Hmm Aldi langsung bener-bener sigap dan beliin Cika makanan dan juga minuman Dan gak lama kemudian akhirnya Aldi kembali lagi ke Cika Dan dia langsung berikan makanan untuk Cika Wah Terima kasih loh Gith Lu baik banget Iya santai aja Lu pulangnya kemana di? Deket sih dari sini Hmm Lu gimana pulang? Rumah gue Bintaro Jauh Sama siapa pulang? Sendiri Nanti bareng gue aja lah Gak enak sama lu Rumah lu kan di sini Rumah gue jujur banget Gak apa-apa kali Serius Gak apa-apa Gak apa ya Tapi gue gak enak nih Beneran deh Iya gak apa-apa udah Coba udah biasa kali Serius Yaudah deh Nah setelah dibojok-bojok Akhirnya Cika pun mau pulang berdua sama Aldi Eh udah cabut Eh mendingan kita ikutin lagi Kita ikutin Itu ikutin Eh sini cepet Bapak Pak nih Please Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Eh dia keparkiran motor ya? Dia bawa kemanis itu Keparkiran motor itu? Oh kan mau lanterin si Cika pulang si Aldi Yaudah Mendingan kita kepoin Kita ikutin aja Yaudah Yaudah Bang Billy sama Alora Serta Tere Mau ngikutin Cika sama Aldi nih Oke 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 Siapin cepetan Siapin cepetan Dan ketika mereka pergi Bang Billy langsung ngikutin mereka berdua Pak 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 stop Stop kiri kiri Iya mas ya mas Jadi udah sampe nih Kayaknya sih Cika itu Nyuruh untuk masuk ke dalam Dor Iya nyuruh Aldi masuk ke dalam ya Karena disini juga Kita gak bisa mendengarkan Kita cuma bisa ngeliat Dari gekstur badannya sih Dor Bener Oh dia langsung cepet Jadi kita gimana nih? Ngepoin Aldi aja kali Akhirnya Dora suruh Tere telepon Aldi Dan suruh Aldi berhenti di pinggir jalan Karena Kita mau kepoin Aldi Nah Nah itu dia tuh Berhenti dia Pak Pak kiri pak kiri pak kiri pak Ya mas beli Nah Brother Wah kayaknya bahagia banget Lalu Kita bertiga ada tadi ngikutin lo Ngepoin lo Dan disini gue ngeliat kayaknya Satu sama lain chemistry itu udah Nyambung Udah mencair banget Suasanya biasanya kan Kalau Cika itu Kalau didekati sama lo Mukanya udah jutek Jadi kan tadi kan Kita semua udah ngeliat Kayaknya Cika tuh juga udah rasa nih sama lo Lo mau gak Tim Anti Jonas bantuin Bikinin momen spesial Lo ngungkapin perasaan lo ke Cika Hmm Mau? Gimana? Mau kan? Oke kalau gitu nih Brother sister Bambili sama Aldora menutup hari ini Dan besok kita akan lanjutkan lagi Sampai ketemu lagi Kesokan harinya ketika Bambili sudah bersama Aldi Dan disini Bambili menunggu kedatangan Tere Tapi ditunggu-tunggu Terenya gak dateng Dan Cika itu juga Kayaknya udah mau nyampe di cafe Oke Kita mulai deh Mulai aja gak usah ada Tere Ya udah kalau kayak gitu Berarti sekarang lo siap-siap Lu lu stand by Jike ke meja Stand by ya Ya udah ya udah Secepatan Tapi sebenernya kan Tere sama kita udah janjian nih Dor disini Dan jam-jamnya udah kita tentuin Tapi kok dia gak dateng-dateng Ya gak tau deh bang Apa mungkin macet Akhirnya Aldi pun siap-siap Gak lama kemudian Cika dateng Brother sister Gimana? Suka gak kamu? Bagus banget Li Gue gak nyangka Lu bisa bikin sebagus ini? Ini spesial buat kamu Maksudnya lu bikin ini tuh Maka apa ya? Cik Malam ini tuh Bukan semata-mata Aku ngasih Kejutan spesial buat kamu Tapi Di malam ini juga Aku mau mengungkapin Apa yang ada di perasaanku sekarang Sebenernya Sebenernya Aku suka sama kamu Aku harap sih Kamu punya perasaan yang sama ke aku Kamu mau jadi pacar aku Aku lupa Memang cintaimu Sungguh ku hilang Karnamu Sumpah Nanti hatiku Untukmu Tak ada yang lain Mati Karnamu 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 Karnamu